Kelar teman-teman, tinggal aku keringin aja kesini Kita lagi itu di rumah ya Lagi kotong royong Majikan lagi bersihin itu Tempat sembayangan Hari ini kita super sibuk Saling Kotong royong Kerjasama Aku masukin aja kesini biar digiling Terus ini kita lanjut cuci lagi selimut ini ya Tadi gak muat Banyak Disini aku udah digiling Yang udah aku cuci tadi Ini kita masukin lagi One, two, three Halo assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama saya Mantunga PTKW Taiwan Semoga kalian yang nonton video aku Sehat selalu dimanapun kalian berada ya teman-teman Nah karena Taiwan sudah menjelang Imlek Nah kita persiapan mau bersih-bersih rumah majikan dulu ya teman-teman Ada yang sama gak Kalau menjelang hari Imlek itu pasti super sibuk banget ya Nah disini aku mau bersihin rumah majikan Dimana dari ruang tamu, sofa, jendela-jendela, kaca Sama seisi rumah lah pokoknya Setidaknya nanti kalau majikan datang Anak-anak nenek ngumpul gitu ya Rumahnya sedikit kelihatan bersih gitu ya teman-teman Nah yang kita buat semangat di bulan apa itu namanya menjelang Imlek ini ya Ngarep-ngarep amplok isi merah isinya seberapa gitu ya Siapa tau kan dapat sebulan gaji Hah! Ngarep kali ah Apa itu namanya amplok merahnya lumayan Dapat lumayan isinya Tapi kan kerjanya itu dulu tuh sebulan penuh tuh Masya Allah Sampai isinya kita tuh Bangkat tadi dulu sampai sakit tuh Udah jaga pasir Tangan lagi bersih-bersih, masak Sampai pelapun Itunya disuruh naik tangga, disuruh dilatih dulu Aku itu pernah dapat majikan kayak gitu teman-teman Itu tadi sedikit cerita aku di rumah mantan majikan aku dulu Ya teman-teman Kalau menjelang hari Imlek itu kerjaan itu Masya Allah Sampai boyok kita itu benar-benar Begel Sakit sampai pakai koyok Saking Begelnya ya teman-teman Ada yang mengalami hal yang sama kayak aku Tadi kita udah selesai serapan Seperti biasa Kalian udah bersih-bersih belum teman-teman Mau itu mau Imlek Udah nyicil bersih-bersih rumah majikan belum teman-teman Kalau aku sih nyicilnya itu pelan-pelan ya Karena rumahnya juga gak terlalu besar rumah majikan aku ini Nyapu ya tiap hari gitu ya Ngelap-ngelap kaca ini baru mau Ngelap-ngelap kaca ya Kacanya juga cuma kaca depan doang gitu Gak banyak kaca mau digerak Gak banyak kaca Gak banyak kaca Gak banyak kaca Gak banyak kaca disini aku langsung lanjut ngelapih perkacaan ini kaca selending dari balkon ke ruang tamu ya teman-teman disini kalian boleh lihat oh gak kelihatan maaf aku disini pakai jongkokan gitu naik jongkokan naik kursi jongkokan gitu biar kacanya itu bersih sampai ke atas-atas ya teman-teman inilah susahnya kalau orang pendek gitu ya memang benar sih nah udah itu aku lap-lap-lap sampai bersih ya pekerjaan para tkw dimanapun itu kalau apalagi kayak di tewan itu ya rata-rata ngomong pasien ngomong orang tua itu disambi-sambi buat bersih-bersih biberes rumah itu mah udah hal biasa ya teman-teman buat para tkw kayak kita ini intinya kita happy buat ngelakuin kerjaan kita ya teman-teman nah disini gak berlama-lama lah nanti aku percepat aja videonya ya teman-teman tonton aja terus video aku ya pellah siapa ya teman-teman bagian luar ya tadi bagian dari bagian luarnya ya nah disini aku langsung lanjut mau bersihin bagian luar jendelanya ya teman-teman eh maksudnya kaca pintunya ya teman-teman nah disini sama juga aku pakai itu apa namanya kursi jengkokan gitu ya karena gimana ya kacanya ini lumayan tinggi juga teman-teman jadi harus pakai kursi gitu untuk manjat ke sampai ke atas ya inilah sesuanya kalau orang pendek mah disuruh bersih-bersih itu eh ini masih mending pakai cengkokan gitu ada yang pakai aku coba iya kan disini aku langsung lanjut sampai bersih lah ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman nah tadi pintu kacanya sudah selesai aku bersihkan ini lanjut aku bersihin dengan kaca ini kaca-kaca apa itu namanya balkon ya teman-teman nah disini aku bersihin pakai apa itu namanya handuk basah ya sakitlah basah maksudnya ini sini ada gantungan payung buat tempat sendal-sendal kita biasanya di majikan-majikan lain itu ya majikan yang pernah aku alami dulu ya kan biasanya jendela-jendela juga kayak gini kan ada di belakangnya itu kan ada kayak jendela buat sekat gitu buat apa itu namanya biar nyamuk nggak masuk gitu ya kan biasanya itu disuruh dicopoti dicuci disikat ya kalau ini kita enggak usah kata majikan karena cucinya juga agak sulit buku terus dibukanya juga agak susah gitu jadi enggak usah dilap kacaannya aja katanya udah aku lap kacanya doang kayak gini ya teman-teman lanjut lagi kerjaan masih numpuk nah disini aku langsung berberes di dapur bersihin apa itu namanya meja dapur ya teman-teman ini khusus mejanya ini lumayan besar tapi ini fungsinya nggak tahu buat apa lah cuma narok barang-barang seperti ini ya teman-teman ini nggak kepake buat makan ya kita makannya di ruang tamu soalnya cuman kalau ini meja ini fungsinya buat narok-narok kayak barang-barangnya nenek kayak susu suapa itu namanya air minum gitu ya Nah kalau biasanya aku habis masak masakan aku tuh aku taruh dulu di meja ini nanti kalau kita udah mau makan baru aku taruh di depan kayak gitu lah ya teman-teman disini aku bersihin sampai bersih nanti udah bersih baru aku taruh lagi barang-barang ke tempat semula ya teman-teman nanti kalau nggak ditaruh lagi nenek aku rewel ngomel mulu kerjanya kalau enggak ditaruh di tempatnya lagi hai 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 nah disini meja nya udah bersih ya teman-teman udah sedikit rapih terus aku taruh lagi barang-barang yang tadi aku apa itu namanya aku tahu turunin ke bawah halis disini susunya nih tinggal sedikit soalnya terus aku bukain aja kardusnya aku buang biar nanti majikan datang biar bisa dilihat tinggal berapakan gitu ya Nah aku taruh lagi ke tempat semula barang-barang yang tadi ya yang di itu di meja lah biar nenek aku nanti nggak nanyain ini kemana ini kemana biasanya kayak gitu masih soalnya karena mata nenek aku tuh masih jeliti banget loh teman-teman kalau soal barang jadi kita itu kalau naruh barang itu harus hati-hati kertas aja pun ditanya kalau sama nenek aku tuh kalau kita salah salah naruh ya Nah ini udah bersih udah rapi lah ya udah lumayan sedikit rapi ya teman-teman Hai nah disini ceritanya kan udah selesai beberes bersih bersih ngelap-lap nah disini aku tinggal nyapu aku nah disini aku nyapu aja enggak enggak ngepel ya teman-teman karena ngepel itu baru kemarin jadi aku nyapu aja ini seperti biasa nyapunya ya dari depan dulu sampai ke belakang rumah ya gitu ya teman-teman pokoknya kalian tonton aja terus video aku ya teman-teman jangan di skip ya abone ol abone ol selamat menikmati 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 selamat menikmati